Intro Jadi untuk soal nomor 1 ini, apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah pengorbanan sumber daya di saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sekarang lanjut ke nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini, hitunglah margin trading dari data di bawah ini. Datanya itu ada aset, value in stock 1 miliar, dan liabilities and owners equities. Itu loan from broker 300 juta dan equity-nya 700 juta. Jadi di sini itu dia memiliki aset 1 miliar. Tapi asetnya itu berasal dari equities dia sendiri 700 juta, dan minjem sama orang 300 juta. Jadi kita di sini akan menghitung margin tradingnya. Jadi rumusnya itu... Sama dengan equity Dibagi set atau value in stock. Jadi 700 juta. Dibagi 1 miliar. Hasilnya sama dengan 0,7. Jadi margin tradingnya dari si perusahaan ini itu 0,7. Jadi ini soal tentang opsi call. Yang ini pay off to call option holder. Jadi pada tanggal 11 Februari 2013 merupakan tanggal jatuh tempo sebuah opsi call. Yang dijual pada Januari 2013 harga 3,65 dolar. Eksersis price lembar saham IBM seharga 195 dolar. Sebelum 15 Februari, pemegang opsi call dapat membeli saham seharga 195 dolar. Jika pada tanggal 18 Januari IBM menjual sahamnya seharga 194,47 dolar. Apa yang terjadi? Berapakah keuntungan yang diperoleh pemegang opsi call? Dan jika saat jatuh tempo, IBM menjual sahamnya seharga 197 dolar. Berapakah keuntungan pemegang opsi call? Jadi, pay off to call option holder. Berapakah keuntungan yang diperoleh pemegang opsi call? Jika st-min x jika st-min x jika st-nya lebih besar dari x. 0 jika st-nya lebih kecil dari x. Soal di atas tadi diketahui st-nya sama dengan 197 dolar. Dan x-nya sama dengan 195 dolar. Sedangkan preminya sama dengan 3,65 dolar. Jadi, karena ini st-nya lebih besar dari x. Maka st-min x. Maka st-min x. Jadi, pay off sama dengan st-min x. Sama dengan 197 kurang 195. Sama dengan 2. Nah, untuk profitnya, umusnya itu pay off dikurang premi. Jadi, 2 dikurang 3,65. Hasilnya minus 1,65. Berarti, opsi ini rugi. Nah, jika pada tanggal 18 Januari, IBM menjual sahamnya seharga 194,47 dolar. Apa yang terjadi? Nah, jadi ini penghitungannya. Jika sebelum jadi tempo, maka diketahui st-nya itu sama dengan 194,47. Dan x-nya itu 195. Karena st-nya lebih kecil dari x. Maka hasilnya pasti 0 payoff-nya. Nah, profit-nya itu pay off dikurangi premi. Jadi, 0 dikurangi 3,65. Hasilnya minus 3,65. Jadi, sama-sama rugi. Sebelum dan sesudah jatuh tempo. Jadi, seolah nomor 4 ini, tipenya sama kayak nomor 3. Cuma bedanya yang ini, opsi put. Itu pay off to put holder. Jadi, Februari 2013 merupakan tanggal jatuh tempo. Sebuah opsi put yang terjadi pada 1 Januari 2013. Seharga 5 dolar. Exercise price lembar saham IBM. Seharga 195 dolar. Opsi put ini memberikan hak bagi pemiliknya. Untuk menjual selembar saham IBM. Senilai 195 dolar. Kapanpun sebelum menyebabkan sebuah hari. Misalkan, pada tanggal 18 Januari. IBM menjual sahamnya seharga 194,47 dolar. Apa yang terjadi? Berapa keuntungan yang diperoleh pemegang opsi put. Dan jika saya jatuh tempo, IBM menjual sahamnya seharga 188 dolar. Berapakah keuntungan pemegang opsi put? Jadi, kalau untuk opsi put ini. Pay off to put holder. Rumusnya. Hasilnya akan 0. Jika ST-nya lebih besar sama dengan X. Rumusnya jadi X-XT. Ketika ST-nya lebih kecil dari X. Pada soal ini. Yang terjadi pada tanggal 18 Januari. Yaitu ST-nya Sama dengan 194,47. Dan X-nya 1 95. Jadi, ini ST-nya lebih kecil dari 0. Dari X. Maka, rumusnya X Min Pay off Sama dengan X Min ST Sama dengan 194 Maaf. 194,47. 95 Dikurang 194,47. Hasilnya itu 1,47. Dan sama seperti tadi. Cara nyari profit-nya. Pay off dikurangin premi. Pay off-nya itu 195. Eh, maaf. 1,47. Dikurangin 5 dolar. Kasihlah minus 3,53. Nah, yang selanjutnya itu Ketika dia menjual Sahamnya Seharga 188 dolar. Berarti Diketahui ST-nya Sama dengan 188 dolar. Dan X-nya 195. Maka Rumusnya Pay off Sama dengan X Min ST Sama dengan 195 Kurang 188 Sama dengan 7 Maka profit-nya Pay off Dikurangin Premi Yaitu 7 Dikurangin 5 Hasilnya 2 Maka Ini Untung Langsung aja Kita Tahui Saham PT XYZ Sebagai berikut Dari bulan Januari Sampai Bulan Juli Dan Jumat Tentunya Nah Soal itu Hitunglah Deverage return And standard deviation Saham PTX Tersebut Langsung aja Dihitung Ngitung Deverage return Sebenernya Sama dengan Sigma R Per N Tambahin Semuanya Nah dibagi Jumlah bulannya 7 Hasilnya itu 41 43 0,571 Lalu Nyeri Standar Diviasi Tentunya Akar 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 R Sigma R JT Dikurang R Bar Quadrat Bar N Min 1 1 1 Masuk Aja dihitung 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 7 7 7 9 di jumlahnya semuanya langsung selamat menikmati 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 selamat menikmati